Oke teman-teman kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi stick PS4 ini yang tidak terbaca di PS4 Dan biasanya ini disebabkan oleh stick kalian itu baru connect ke komputer atau mungkin ke laptop atau mungkin ke Android sekalipun gitu ya pokoknya ke HP gitu ya Nah maka dari itu gitu kan yang awalnya stick kalian ini kenalin sama PS4 kalian gitu kan dikenalin sama laptop atau mungkin komputer kalian gitu kan Jadi PS kalian udah gak kenal lagi sama sticknya jadi ya gak akan terbaca juga gitu kan Kalau misalnya sticknya gak terbaca ya kalian gak bisa main game di PS4 gitu kan login aja gak bisa Ya masa harus pake keyboard sama mouse gitu kan ya kalau support sih Ya sebenarnya cara mengatasinya gampang banget disini saya menggunakan kabel ini kabel USB ya kan Tapi kalau misalnya kalian gak dikasih kabel USB saat beli PS4 ya kalian bisa pake kabel USB punya saudara punya temen Atau mungkin kalau misalnya kalian beli HP gitu ya dapet kabel USB ya kalian pake aja dan disini kita akan colokin ya Ini yang ininya disini ya kan kita colokin aja sampai masukannya Ini kita colokin ya kan setelah colokin disini ya kan kalian juga harus colokin ininya pak Ini ini kalian colokin di depan pak Ini dengan posisi terbalik begitulah Ini gak kelihatan juga ya gak fokus Nah ini kan masuk ini kan Nah setelah itu nanti kalian pencet tombol playstationnya Dan nanti ini akan otomatis masuk ke login gitu ya Ke akun kalian akun PS kalian Ya kalian tinggal pilih aja usernya atau akunnya mau yang mana Itu bebas terserah kalian Ya jadi cukup segitu doang sih memang gampang dan sepertinya tutorial gak penting gitu kan Cuma saya pengen aja upload ya mungkin juga ada yang nyari gitu kan Siapa tau bermanfaat juga Jadi nanti hasilnya akan seperti ini setelah kalian masuk ke PS4 kalian Dan kalian ingin main game gitu kan Jadi cukup segitu doang tutorialnya Jangan lupa untuk like share dan subscribe Saya Perti Biasa Nama saya Kai dari tutorial berhasil Dan thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax